projek online monitor order SIDA CAE di Jawa Barat lebih tepatnya studi kasusnya di wilayah CAU Maja Kuning dengan tim peneliti saya Leni Esmulani kemudian Durotunasihak Nini Mudianti dan Sofianti untuk hasil penelitiannya akan kami share dalam bentuk PPT kelompok yang lain jangan lupa ya nanti memberikan penilaian ya diwakili saja oleh satu orang atau disepakati ya nilainya sudah terlihat kan ya Pak sudah terlihat maaf ya teman-teman sebelumnya mohon maaf kalau disini agak berisik Bismillahirrohmanirrohim kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Nini Mudianti Deni Esmulani dan Sofianti dan Durotunasihak dalam presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang project online monitoring biodiversitas suku Orsidae di Jawa Barat studi khusus di wilayah CAU Maja Kuning ini yang buat tanya project online monitoring citizen science project online termasuk dalam kajian online citizen science di mana kegiatan ini berbasis teknologi teknologi digital yang meningkat dengan pesat di era ini menggunakan informasi yang digunakan untuk berbagai unsur kehidupan termasuk binan sains dan penelitian sains platform digital saat ini telah dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan masyarakat atau citizen untuk membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian berapa platform digital dalam bentuk aplikasi ataupun web seperti Innaturalis Hybrid Galaxy Zoo Biodiversity Warring dan lainnya telah digunakan untuk sasaran pengumpulan data penelitian secara online ataupun offline dengan peran masyarakat umum yang ahli ataupun tidak ahli untuk terlibat dalam pengumpulan data penelitian keterlibatan publik secara online untuk membantu ilmuwan dalam pengumpulan penganalisisan dan publikasi data penelitian ini disebut dengan online citizen science atau OCS nah adanya OCS ini telah membuka kesempatan dan kesenjangan amatir dan ilmuwan untuk berkolaborasi dalam penelitian ilmiah Biodiversitas Anggrik atau Orcide Indonesia memiliki biodiversitas anggrik yang sangat tinggi sekitar anggrik yang ada di dunia dan 5000 spesies yang tersebar tropis dan subtropis anggrik merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki nilai komersial tinggi karena keunikannya khas dalam hal estetika hal ini mendorong koleksi anggrik dari alam yang berlebihan nah anggrik merupakan produk hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena itu inventarisasi dan konfresi anggrik perlu dilakukan untuk tujuan penyelamatan dari kepunahan akibat eksploitasi anggrik yang berlebihan yang mengakibatkan keberadaannya di alam berturang beberapa spesies anggrik yang tergolong nangka akibat eksploitasi atau fragmentasi habitan atau depo sehingga perlu strategi konservasi yang milayak kajian penelitian kawasan Ciyu Maja Kuning merupakan kawasan yang terletak di bagian ujung timur Provinsi Jawa Barat yang dahulunya biasa disebut kerisidenan atau wilayah pembangunan Cirebon meliputi Kabupaten Cirebon Kota Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Majelengka dan Kabupaten Kuningan batas administrasi wilayah Ciyu Maja Kuning adalah sebelah utara dengan wilayah dengan Laut Jawa sebelah timur dengan Kabupaten Bakasi sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis sebelah Banyumas dan Kabupaten Cilacap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Semudang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya klasifikasi pada spesies yang sudah di-upload oleh rekan-rekan yang lain kemudian hasilnya itu akan ditulis atau dilaporkan dalam bentuk logbook penelitian nah seperti ini bentuk langkah-langkah pencarian data online pada situs Inaturalis yang pertama terus yang kedua kami karena di Inaturalis itu sangat terbatas datanya jadi kami menggunakan Facebook sebagai sarana kedua dalam mencari data yang pertama mendaftar dulu pada Facebook kemudian mencari data spesies anggrek di sini saya atau penelitian kelompok kami bergabung ke komunitas-komunitas anggrek yang mana di dalam komunitas tersebut terdapat foto-foto anggrek kemudian di-upload di mana anggrek tersebut di-foto nah kemudian setelah itu kelompok kami memberikan deskripsi pada kolom komentar atau klasifikasi terkait bunga anggrek tersebut kemudian datanya kami upload pada logbook penelitian next slide iya sebentar ini agak macet nah seperti ini langkah-langkahnya pencarian data online di Facebook kalian bisa cari yang pertama misalkan kelompok kami data anggrek di Cirebon kemudian akan muncul komunitas-komunitas anggrek kemudian kelompok kami bergabung dan meneliti beberapa spesies anggrek yang di-upload pada komunitas tersebut kemudian kami memberikan karakteristik atau deskripsi mengenai bunga anggrek tersebut pada kolom komentar di Facebook tersebut selanjutnya selanjutnya metode pengumpulan yang ketiga ini kami juga mencari data secara offline karena kelas kami itu tidak ada yang sama dengan kelas yang HCSP jadi kami mencari data offline kemudian kami juga langkahnya metode ini sama dengan kegiatan hybrid citizen science nah kemudian setelah mencari data offline setelah kami punya fotonya yang orisinil kemudian langkah selanjutnya kami meng-upload ke situs inaturalis sehingga data tersebut tetap menjadi data OCSP next sebentar agak macet nah untuk hasil pengamatan akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya oh baik baik ya perkenalkan nama saya Sofianti disini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan pada kelompok kami itu pada hasil pengamatan ini ada anggrek klarat dengan nama ilmiah dendrobium bigibum yang terletak di Cirebon Jawa Barat kemudian ada anggrek berpati dendrobium krumenatum yang terletak di Jatiwangi Majalingka Jawa Barat kemudian ada anggrek klarat yang dengan nama ilmiah dendrobium bigibum yang terletak di kuningan Jawa Barat next terus ada anggrek bulan yang dengan nama ilmiah palenopsis amabilis yang terletak di Cirebon Jawa Barat kemudian ada anggrek klarat dendrobium bigibum yang terletak di Indramayu Jawa Barat kemudian ada anggrek jamrud dendrobium makropilum yang terletak di Cirebon Jawa Barat dan ini bletia patula kemudian ada anggrek klarat kemudian ada anggrek bulan dengan nama ilmiah palenopsis amabilis yang terletak di Indramayu Jawa Barat kemudian ada anggrek klarat dendrobium bigibum yang terletak di Cirebon Jawa Barat dan terakhir yaitu ada dendrobium kingianum yang terletak di Cirebon Jawa Barat selanjutnya ada persebaran tanaman anggrek di Ciyu Maja Kuning masih di persebaran jadi ada persebaran tanaman anggrek di Ciyu Maja Kuning jadi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara online ditemukan beberapa jenis ditemukan beberapa jenis anggrek di wilayah Ciyu Maja Kuning dengan perolehan datanya sebagai berikut yang pertama itu ada di Cirebon yang di Cirebon itu terdapat dua anggrek klarat yang satu anggrek jamrut dan satu bunga jenis anggrek dendrobium kingianum yang kedua yaitu ada di Indramayu terdapat dua jenis bunga anggrek klarat yang satu jenis anggrek bletia patula dan satu jenis anggrek bulan yang ketiga ada di wilayah Maja Lengka terdapat satu jenis anggrek yaitu anggrek mepati kemudian yang keempat itu ada terletak di kuningan terdapat satu jenis anggrek yaitu anggrek klarat next upaya konservasi dalam upaya konservasi kali ini yaitu konservasi anggrek alam dapat dilakukan melalui perbanyakan anggrek secara vegetatif generatif maupun melalui kultur jaringan perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan melalui pemisahan rumpun setek batang maupun pemisahan keki untuk saat ini teknologi perbanyakan anggrek yang banyak dikembangkan adalah melalui kultur jaringan karena apa karena mampu menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat kemudian namun hingga saat ini kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam usaha budidaya anggrek adalah keterbatasan dalam pengetahuan perbanyakan anggrek terus potensi usaha yang dikembangkan dari tanaman anggrek ini ada empat yaitu yang pertama ada usaha pembibitan atau perbanyakan kemudian pembesaran perdagangan dan ekspor pengembangan tanaman anggrek ini dijalankan dijalankan melalui dua pola usaha yaitu pola usaha slide-nya yang terakhir Mbak Upaya Konservasi Mbak Nini yang terakhir yang sebelum akhir yang terakhir Nah ya itu, yang upaya konservasi. Belum, selesai Mbak itu. Nah ya, sedikit lagi ya. Jadi, apa sih namanya, oh pengembangan tanaman anggrek ini dijalankan melalui dua pola usaha, yaitu dengan pola usaha pembibitan tanaman, dan pola usaha perbanyak dan pengembangan anggrek. Kurang lebih seperti itu beberapa paparan mengenai upaya konservasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti silakan, Nen, dibuka untuk tiga penanya saja ya. Cukup tiga penanya. Silakan, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan dari kelompok kami. Baik, sambil nunggu yang bertanya ya. Kalau yang dari Facebook dapat data berapa? Total data dapat berapa, Len? Kalau Lenny Nyeri itu dapat sekitar tiga, Pak, yang di Kuningan, di Cirebon, sama di Indramayu. Nah, kebanyakan itu datanya yang dari Facebook itu punya siha. Punya siha? Iya. Datanya yang dicari sama siha itu banyak, Pak. Tapi banyaknya di Cirebon. Kalau di Facebook, kalau Lenny itu mencarinya tiga daerah langsung. Itu tuh kebanyakannya di Cirebon, di Kuningan, sama Indramayu. Itu tadi Bapak Liat tuh cuma dapat tiga, cuma dapat dua. Ini tuh data individu atau data keseluruhan? Data keseluruhan. Cuman dua anggotanya belum serahin ini, Pak, Haspeng tadinya. Jadi yaudah data dari dua orang, Lenny sama siha. Iya, iya, iya. Soalnya kemarin Bapak Liat tuh kan Bapak kasih tahu cara nyarinya. Itu ada 186, kan? 186 yang Jawa Barat itu banyak. Banyak gitu ya. Tapi tadi kok ditampilkan cuma ada tiga, ada dua gitu ya. Nah, jadi nanti kalau pun misalkan Jawa Barat, kalau CIU Majak Kuning defisiet datanya kurang, pakai Jawa Barat saja, kan di Inaturalis itu udah ada 186 data ya. Oke, kayak coba Bapak perlihatkan cara nyarinya ya. Perasaan Bapak pernah mendemonstrasikan ya, cara mencari datanya ya. Iya, pernah Bapak. Cuman karena mikirnya tuh kan perkuasanya wilayahnya CIU Majak Kuning. Jadi harus sekitar situ aja gitu. Takutnya malah jadi melenceng gitu, Pak. Iya, kalau hanya CIU Majak Kuning, targetnya kan itu kita ya. Tapi kalau CIU Majak Kuning cuma dapat tiga, dapat dua, itu datanya kan tidak representatif. Jadi datanya kurang gitu ya. Maksudnya kalau misalkan diperbesar ke Jawa Barat, itu tidak masalah ya. Supaya lebih representatif. Kalau kecuali nanti bisa dapat lebih banyak ya. Misalkan kalau ketemu sekali lagi kan Bapak dari awal itu bilang, walaupun kelompok OCS ini tidak wajib mencari data dari lapangan, kalau memerlukan, kalau nemu, upload saja ya. Ini masih jarang yang upload, ini kelas online ini ya. Jadi apa namanya, kalau nemu, mau apa saja, mangga silahkan. Pisang juga nanti kan ngebantu kelompok yang hybrid ya. Jadi dari 46 itu baru beberapa orang yang dari kelas online. Jadi silahkanlah. Ya, Bapak sekali lagi menerangkan kalau misalkan kelas online ini juga silahkan. Ngaplode data, bukan berarti tidak usah ngaplode data ya. Tidak wajib itu karena misalkan memang datanya sudah representatif ya. Kalau belum representatif, misalkan nih yang sekelas ini mungkin di rumahnya punya anggrek, tinggal foto, upload kan. Nanti kan membantu kelompok yang lenny ya. Nemu mangga, dia tinggal foto, upload kan. Membantu kelompok yang kelas satunya itu ada penelitian mangga ya. Nah, jadi saling membantu dari kegiatan citizen science ini kan komunitas ya. Tidak hanya berbicara kelompok-kelompok, tapi seluruh orang berpartisipasi ya. Bahkan kalau perlu, kata Bapak juga, punya adik, punya ini, suruh daftar. Nanti suruh membantu menguploadkan foto-foto gitu ya. Kalau nemu jangkrik, nemu cicak, nemu apa saja, silahkan upload ya. Siapa tahu nanti membantu, mungkin ada yang sedang meneliti tentang capung misalkan ya. Mencari datanya dari inaturalis, bisa jadi data penelitian kita berguna gitu ya. Walaupun misalkan tidak ada yang saat ini menelitinya capung gitu ya. Silahkan nemu bunglon, nemu apa saja gitu ya, di-upload saja silahkan ya. Untuk kelas online juga, silahkan, dari awal juga kan Bapak bilang, silahkan mengupload data ya. Walaupun tidak wajib mencari-cari seperti HCSP. Yang HCSP itu, sampai kemarin Bapak kan ke Karangsong sama anak-anak semester, eh semester kelas E ya, ke Karangsong untuk melakukan riset terkait dengan mangrove ya, dan biodiversitas yang ada di sana. Nah kalau kelas ini hanya menggali data-data online, ya sebetulnya menggalinya datanya online. Tetapi sekali lagi, kalau menemukan data biodiversitas apa saja, nemu pura-pura misalkan, nemu buaya ya, atau apa, misalkan di sekitar rumah kita, tanaman misalkan ya, di kelas satunya ada yang nanti tentang tanaman-tanaman obat ya, ya, misalkan di depan rumahnya punya tanaman jahe ya, ada tanaman kunyit, temulauk, atau apalah, pokoknya silahkan foto upload ya. Nah datanya kan akan digunakan juga atau dipakai oleh kelompok yang satunya. Nah jadi nanti kelompok lainnya, PR-nya datanya diperbanyak karena belum representatif ya, masih satu kabupaten cuma nemu empat gitu ya. Di Facebook itu ada komunitas ya, ketemu nggak komunitas anggrek itu, versi dasi. Temu Pak, cuma kebanyakan tuh kayak yang jual gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita kan perlu datanya, masalah jual nggak apa-apa ya. Bapak juga kan gabung di komunitas mangga, ingin tahu biodiversitas mangga itu apa aja sih ya di wilayah tiga. Ya memang yang jual mangga gitu ya, yang jual beli mangga ya. Cuma kan, oh jadi tahu di daerah Indah Mayu, banyak yang nanamnya ternyata harum manis dengan cengkir ternyata ya. Soalnya di situ paling banyak yang nawarin itu harum manis, cengkir itu paling banyak ya. Sama gedong gincu juga banyak gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kan tahu itu anggrek jenisnya apa, dendrobium kah, atau anggrek merpati atau apa gitu ya. Jadi kita tahu biodiversitasnya ya. Seperti itu, jadi silahkan dari data-data yang digabung di Facebook, di Naturalis, atau kalau ada proyek yang spesifik ya, silahkan nyari proyek spesifik misalkan proyek orsidase ya, atau anggrek ya, boleh silahkan gabung ya, bisa ngambil data dari situ ya. Baik, silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan ya, harus ditanyakan ya sebetulnya. Silahkan. Kelompok yang lainnya ya, silahkan bertanya. Halo. Silahkan. Kelompok yang lain bertanya ya, jangan pasif. Silahkan bertanya. Sebetulnya kelompok lainnya memoparkannya sudah bagus ya, metodenya sudah jelas ya. Sudah bagus hanya defisiat data saja ya, kekurangan data gitu ya. Datanya kurang, jadi tidak representatif ya. Kalau misalkan bisa dipetakan, di Cirebon tuh yang banyak tuh anggrek spesies apa. Misalkan ditemukan ada sekian individu ya, anggrek ini, anggrek ini, anggrek ini. Nah, secara total sewilayah tiga misalkan ditemukan 50 spesies anggrek, ditemukan ada 900 individu misalkan ya. Persebarannya yang paling banyak di mana, di mana, itu bisa dipertakan sebetulnya ya. Nah, gitu ya. Silahkan. Jangan pada diam aja ya. Silahkan. Kalau ada yang harus ditanyakan. Atau apa. Kalau bingung sekali lagi kan Bapak udah dari awal juga. Boleh lewat ICB, boleh ke Bapak ya. Sebetulnya kan tidak bingung kalau menurut Bapak ya. Tidak bingungnya apa, tinggal nyari data online, dianalisis ya. Yang Lenny lakukan, teman-temannya itu sudah on the track ya. Sudah betul gitu ya. Seperti itu sudah on the track ya. Cuma defisiat data saja ya. Datanya masih kurang. Jadi tidak representatif ya. Nanti kan masa kesimpulannya ditemukan hanya tiga anggrek, sewilayah tiga. Padahal di kenyataannya pasti di satu desa saja kita bisa menemukan banyak gitu ya. Mungkin bisa sampai 10-20 spesies ya. Dengan individunya mungkin bisa banyak gitu ya. Memang jarang sih yang nanam anggrek ya. Nah, bila perlu kata Bapak juga bisa. Ketukang tanaman boleh ya. Ketukang tanaman ya. Kalau memang mau beli ya sekalian beli. Kalaupun enggak, boleh ya. Misalkan, Pak, saya bisa enggak nih mau tanya-tanya, mau foto-foto biar diversitas anggrek yang dijual di sini. Pak aja ya. Bila perlu, misalkan nanti harganya berapa ya. Ketukang nanti bantu dipromosikan gitu. Silahkan ya. Bapak hari minggu, tapi sudah lama ya. Beberapa minggu yang lalu itu pernah ke tukang tanaman gitu ya. Beli tanaman ya. Itu di sana anggreknya bagus-bagus. Anggrek bulan kebanyakan. Katanya ini berapa nih yang kayak gini? 180 katanya ya. Kirain dapat kisaran 100 ya. Paling dendrobium katanya. Ini dendrobium bisa 50. Kalau yang anggrek bulan. Apalagi yang anggreknya hitam itu lebih mahal ya. Yang ini katanya sekitar 180-190. Tapi banyak ya. Cuma tidak bapak foto-foto ya saat itu. Tidak bapak foto-foto ya. Kebanyakan memang dendrobium sama anggrek bulan yang dijual di sana. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kelompok yang lain jangan lupa ya. Memberikan penilaian ke kelompok klini tadi. Baik. Kalau tidak ada. Bapak tunjuk kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang tampil. Oke. Kelompok. Apa ya kemarin itu? Ada yang neliti. Ini kalau gue salah ya. Jingi Berase ya. Siapa yang neliti? Jingi Berase. Jingi Berase. Jahe-jahean. Kelompok jahe-jahean. Kelompok jahe-jahean ada? Kelompok mangga ada? Ada. Indah apa? Indah. Jingi Berase ya. Oke. Silahkan. Kelompok indah berarti. Nanti kalau ada pertanyaan untuk kelompoknya lainnya. Silahkan. Apa ya? Sambil berproses saja. Silahkan berarti kelompok indah. Memaparkan hasil risetnya. Ada kelompok ini kok yang HCSP-nya ada. Yang Jingi Berase itu. Tinggal kerjasama saja ya. Tinggal kerjasama terkait datanya ya. Segera di-upload gitu. Supaya bisa saya gunakan. Silahkan. Indah nanti Bapak jadikan ini. Kohos. Oke ya. Sudah dijadikan Kohos ya. Silahkan. Siapa aja kelompoknya Indah? Baru Piko, Nur, sama dia. Oke ya. Silahkan dibagi-bagi ininya. Presentasinya. Tidak apa-apa. Mungkin Pak yang screen-nya Nur. Oh Nur. Nur apa namanya? Nur Apriliana. Oke ya. Oke. Sudah Bapak jadikan Kohos. Oke. Silahkan Nur. Nur, silahkan. Iya Pak, bentar. Oke, berikutnya. Kalau maunya ditunjuk, Bapak tunjuk sajalah ya. Oke ya. Oke ya. Tweetin'. Oke. Hi. Oke. 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 Indonesia ini memiliki kekayaan biodepersitas yang tinggi sehingga negara kita dikenal sebagai megadepersiti country. Jingebre CIA dikenal masyarakat Indonesia sebagai tanaman jahe-jahean dan telah dimanfaatkan sebagai bumbu masak, bahan-bahan rempah, obat-obatan tradisional dalam bentuk jamu, bahan kosmetik, dan tanaman hias. Bagian jingebre CIA yang sering digunakan oleh masyarakat adalah rimpang atau rijoma yang digunakan sebagai bumbu masak dan bahan obat tradisional. Rimpang jingebre CIA mengandung minyak acari yang mudah menguap dengan bau aromatik. Next. Nur, udah. Sudah. Sub indo by broth3rmax Setelah ini kelompok kopo-kopo ya. Kelompok kopo-kopo. Kelompok kopo-kopo. Sudah pencung belum, Pak? Sudah. Sudah. Silahkan. Oke, selanjutnya. Kerumusan masalah. Nah, ada pun rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama yaitu apakah saja jenis jingebre CIA yang terdapat di Kecamatan Plumbon. Yang kedua, bagaimana kegunaan dan potensi jenis jingebre CIA, dan yang ketiga yaitu bagaimana upaya pelestarian familie jingebre CIA di Kecamatan Plumbon. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai jenis tumbuhan familie jingebre CIA yang terdapat di Kecamatan Plumbon. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah berbagai upaya preventif dalam membuat kebijakan pengelolaan pengembangan, pelestarian, serta perlindungan spesies tumbuhan terutama familie jingebre CIA di Kecamatan Plumbon. Selanjutnya yaitu metode penelitian akan dibahas oleh teman saya yang bernama Diyah Ayuhurahmawati. Diyah Ayuhurahmawati. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode yang digunakan berupa metode kajian pustaka dan melakukan survei di Kecamatan Plumbon, yaitu di Kabupaten Cirebon, mengenai keragaman familie jingebre CIA. Penelitian ini dilakukan secara online dengan mengambil data dari berbagai jenis familie melalui internet, kemudian menggunakan jurnal dan lain sebagainya. Pengambilan data online ini dilakukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami sebagai data pendukung maupun pelengkap. Dan metode ini sumber-sumber dari data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer ini berupa dan diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kecamatan Plumbon. Sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dari kajian pustaka atau studi literatur. Pada pengumpulan data dilakukan dengan mencari materi penelitian dari berbagai sumber. Metode ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, kemudian membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang hanya dapat diperoleh melarui kajian pustaka. Nah, hasil penelitian. Di sini hasil penelitian hanya sebagian yang ditayangkan, yaitu yang pertama ada lengkuas merah, kemudian kedua temuk putih, dan ada di sini yaitu bunga kasbi. Nah, di sini ada lengkuas merah, yaitu dari kalambili Zinge Bersae. Itu manfaatnya pada misalkan untuk penyakit panu bisa diimpangnya ini bisa digunakan untuk digosokkan pada penyakit tersebut. Kemudian ada temuk putih, rimpangnya ini digunakan untuk penambah nafsu makan, bisa digunakan sebagai obat sakit kepala atau perawatan pasca melahirkan. Dan selanjutnya bunga tasbi ini bermanfaat tumbuhnya sebagai penghasil ubi yang cukup populer dan mengandung pati. Dan dari semua jenis budidaya ini merupakan status yang budidaya, dari jenis ini dibudidayakan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, kalau ada pertanyaan ya untuk semua kelompok. Jangan di ini ya, jangan lupa ya diberikan penilaian terhadap presentasi dari teman-teman. Sudah Bapak Seri ya di grup untuk POM ya. Perwakilan saja. Nah, ini kelompok berapa ini yang tampil? Kelompok berapa ini? Kelompok empat, Pak. Berarti selain kelompok empat, silakan memberikan penilaian. Perwakilan saja ataupun disepakati poin-poin nilainya berapa. Silakan, ada pertanyaan? Nah, ini sama ya. Kelompok ini juga defisiat data ya. Ini belum semua berarti datanya ya. Ini belum semua datanya? Iya, belum, Pak. Ya, kira-kira nemu berapa spesies? Nemu berapa spesies? Yang sudah terobservasi berapa spesies? Halo? Halo? Suara Bapak ada? Menemukan berapa spesies? Halo? Kemana ya? Suara Bapak ada nggak? Ada nggak? Oke, ya. Nah, ditemukan berapa spesies? 1.400 spesies, Pak. 1.400 spesies? Spesies atau individu itu? Spesies atau individu? Individu? Maaf, Pak. Individu. Itu satu kecamatan, segitu tuh. Atau satu apa? 1.400 tuh. Siapa sekecamatan? Bentar, Pak. Kalau dari per orang itu, 7, Pak. 7 spesies. Terus? Yang 100, eh, yang 1.400, Ma. Tadi terdapat di di mana di mana? Oke, ya. Jadi gini. Ini sebetulnya ini Bapak, Ser, muncul nggak, Ser, balai Bapak? Muncul, Pak. Ini ini Jawa Barat, ya. Ini dengan memasukkan banana, ya. Jadi di sininya ordonya jingi berahres itu masuk. Pisang juga masuk, ya. Nah, nanti tinggal dibuang aja pisangnya, misalkan, ya. Tidak akan dianalisis. Nah, ini udah berapa ribu? Ini 4.000. 4.000, ya. 4.800. 4.800-an, ya. Ini banyak sekali, ya. Tuh. Bukan 4.000, bukan, ya. Bukan, kayaknya sih. Ini ada 7. 7 ininya berapa, nih? Berapa? Satu barisnya berapa, nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 3, 5, satu ini, ya. Satu slide ini 35 kali 7, ya. Karena 30 aja udah 200 sekian, ya. Yang ada di Jawa Barat, ya. Nah, belum ID-nya kalau kita ganti-ganti, ya. Jahe. Misalkan hanya jahe, ya. Jahe. Nah, ini jahenya saja, ya. Ini mungkin akan lebih spesifik. Jahe ada berapa, gitu, ya. Mungkin harus bahasa ilmiah, ya. nggak muncul, ya. Nah, jadi cara nyari-nya seperti itu, ya. Misalkan tadi Jingi jingi berase. Nah, ini, ya. Nah, ini yang spesifik jingi berase-nya aja, ginger, ya. Nah, ini ada tiga slide. Nah, satu slide-nya tadi berapa? 35, ya. Sekitar 100, lah. Sekitar 100-an, ya. Nah, jadi nanti silahkan kelompok ini pun diperbanyak datanya, ya. Karena masih defisiet. Nah, termasuk kalau ada data-data yang tadi kan di satu kecamatan, ya. Itu kayaknya akan sulit kalau nyarinya misalkan Cirebon aja, nih. Coba kita coba Cirebon. Cirebon. Cirebon, nih. Ada dua kota sama. Tuh, hanya ada dua, nih. Cirebon aja, ya. Kalau data online, ya. Nah, kalau di kenyataannya kan pasti banyak, ya. Kita kan menganalisisnya dari data yang tersedia secara online, ya. Nah, jadi kalaupun mau tambahan data bisa komunikasi dengan kelompok yang HCSP ada yang penelitian itu, ya. Nah, saran Bapak tadi, ya. Diperluas aja. Gak apa-apa. Jawa Barat, misalkan, ya. Nah, Jawa Barat. Karena kan kita tidak mesti keliling Jawa Barat mencari jinggberase. Kita hanya dari data online saja, analisis, ya. Di Jawa Barat itu ada berapa spesies, ya. Nah, berdasarkan data yang tersedia di naturalis, misalkan, ya. Tadi di Facebook juga silahkan. Di Facebook komunitas misalkan apa, gitu, ya. Atau kalau ada komunitasnya cari komunitas apa, ya. Misalkan anggrek. Kalau anggrek, Bapak Yakin pasti ada. Kalau jahe-jahe yang gak tahu, ya. Ada gak komunitas jahe, misalkan, ya. Atau jinggberase, ya. Nah, jadi seperti itu nyarinya, ya. Ini mungkin bisa nanti diperluas saja Jawa Barat. Karena kalau nyarinya hanya tadi kecamatan, ya. Sementara datanya online, ya. Nah, ini terbatas. Kecuali kamu nanti observasi, ya. Dengan kerjasama dengan yang HCSP, ya. Atau boleh aja minta datanya suruh segera online nanti kamu analisis. Jadi nanti data online yang sudah masuk ke inaturalis tinggal kamu analisis, ya. Yang ada di kecamatan Plumbon bisa, ya. Kalau misalkan di kecamatan Plumbon saja menggunakan inaturalis kemungkinan nggak akan muncul, ya. Tadi satu kabupaten aja hanya dua yang upload, ya. Yang ada data tentang itu hanya dua, ya. Ya, sama. Jadi kelompok siapa tadi Leni juga sama, ya. Nah, jadi kan kalau nggak salah Bapak sudah pernah demo, kan, ya. Nah, dari bagian identifikasi, ya. Dari bagian identify, ya. Nanti tinggal cari spesiesnya apa. Misalkan anggrek, ya. Anggrek, ya. Tinggal, nih. Di sini kan banyak, nih. Ada yang spesifik, ada yang sub, ada yang apa, gitu, ya. Ini berarti anggrek itu ada masem-masem, tuh. Ada anggrek merpati, anggrek bulan, anggrek sandal, anggrek bambu, anggrek hitam, anggrek aksa, banyak anggrek larat, dan lain-lain, ya. Ini spesies, ya. Spesies. Nanti kalau ada varietasnya, ya. Nanti anggrek bulan itu ada varietas apa aja, ya. Nah, bisa cek di sini. Kalau ingin umum, berarti kita ambil dari sini. Family misalkan Majalengka. Kita coba Majalengka ada berapa, nih. Majalengka. Majalengka. Mana nggak muncul? Oh, ini ada. Oh, ini Majalengka banyak juga, ini ada, kan? Nih, banyak, nih. Ini kayaknya satu orang, nih, yang upload, nih. Fotonya sama, nih. Foto yang uploadnya orangnya sama. Inama orang Majalengka, nih. Inama Ahmad. Nih, orang yang sama, nih. Orang Majalengka, nih. Nah, ini banyak, tuh. Lain, ini banyak, lain. Ini anggrek, lain. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat belas, ya. Nih, empat belas ditemukan di Majalengka empat belas, nih. empat belas data, ya. Nah, jadi nanti bisa diperbanyak, ya. Kalau ingin di Jawa Barat, ya, kita ketiknya Jawa Barat disininya, ya. Supaya lebih ini. Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat banyak, nih, ya. Banyak. silahkan, ya. Nanti diperbanyak lagi atau dilengkapi lagi datanya, ya. Misalkan mau Jawa Barat, ya. Mau boleh hanya wilayah tiga, boleh, ya. Tapi datanya jangan hanya sedikit. Karena sebetulnya kalau kita masuk ke komunitas-komunitas atau kita terjun langsung ke lapangan, ya. Minimal ke tukang kembang-kembang, gitu-itu pasti banyak, ya. Kalaupun mau observasi langsung, silahkan, boleh. Nanti tinggal di upload ke Inaturali supaya jadi datanya data digital, ya. Nah, ini sudah digital. Jadi, persebarannya pun kan bisa dipetakkan, ya. Persebarannya di wilayah mana saja, dan lain-lainnya, ya. Itu bisa dipetakkan, ya. Baik, silahkan ada pertanyaan ke kelompok apa tadi itu di Ngeberase, ya. Kalau mau nganalisis semua di Inaturalis juga silahkan ke internasional, ya. Tidak usah dibatasi. Jadi, Online Citizen Science Monitoring Biodiversitas Anggrek. Jadi, nanti bisa se-Inaturalis datanya ada berapa, ya, Anggrek itu, ya. Nah, ini nanti misalkan kita coba, ya, Anggrek. Ada berapa ribu, gitu, ya. Cuma terlalu banyak, ya. Terlalu banyak kalau se-Inaturalis, gitu, ya. Semua data yang ada di Inaturalis, kita analisis terlalu banyak, gitu, ya. Oke, kita lihat, coba ada berapa. Wah, 500 ribu. Ada 500 ribu data, ya. Nih, 500 ribuan, lah, ya. Nah, jadi terlalu banyak, ya. Coba kalau Indonesia saja berapa? Indonesia. Indonesia. Oh, sedikit, ya. Ini bisa, masih bisa, ya, nih. Biodiversitas Anggrek di Indonesia. Misalkan, boleh. Ini ada 1.400, ya. spesiesnya ada 300, 300 sekian, ya. Kirain banyak, ya. Oke, Jawa Barat, coba. Ada berapa? Pemerintu 100 berapa, ya. Cuma 163 Jawa Barat, coba, ya. Karena yang observasinya hanya 56 orang. kalau mau banyak, ya, tadi se-Indonesia, ya. Tapi barangkali terlalu banyak, lah. Cukup Jawa Barat, misalkan ada sepian, ya. Jadi, patokannya kita dari data online. Jadi, misalkan biodiversitas Anggrek di Jawa Barat, ya. Online citizen science, ya, monitoring biodiversitas Anggrek di Jawa Barat, ya. Nah, tadi yang satunya itu Jingiberace, ya. Jingiberace. Oke. Oh, cuma sedikit Jawa Barat, aja. Ya, 122, ya. Nah, kalau ingin lebih banyak ke Indonesia. Jadi, kita nanti kalau semakin luas, semakin bagus sebetulnya, ya. Oh, di Indonesia juga sedikit, ya. Hanya sedikit yang upload. Jadi, misalkan apa namanya ada Temulawak, ya, ada apa, ada apa, ya. Nah, ini se-Indonesia juga cuma 453 data ini, ya. Cuma sedikit ternyata, ya. yang upload, ya. Aslinya kan banyak. Cuma karena kita menganalisis dari data online, ya. Ya, ditemukannya ini, ini, ini. Ya, nanti Jahe berarti panggilinya apa ini, apa. Ya, ini Kencur, Bangle, ya. Dan lain-lain, ya. Banyak, ya. Seperti itu, ya. Silakan ada pertanyaan untuk kedua kelompok. Jadi, kalau masih bingung, nanti jangan ragu-ragu bertanya. Tidak ada yang bertanya ke kelompok tadi, Leni, ataupun tadi siapa, ya. Anissa, ya. Atau siapa yang kedua ini. Oke, ya. Ada pertanyaan, tidak? Baik, kalau tidak ada, kelompok kupu-kupu-kupu ada? Kelompok kupu-kupu? Ada kelompok kupu-kupu, enggak? Perasaan ada kelompok kupu-kupu? Ada, Pak. Oh, ya. Siapa? Mubti. Siapa? Kelompok kupu-kupu siapa? Yang share screen, Milak. Milak. Oke, ya. Silakan, sudah Bapak jadikan ke host, ya. Jangan lupa, ya, yang lainnya memberikan kelompok ke kelompok presentasi. Ini aja. Yang Milah Sari Dewi yang satunya, yang S-nya kecil. Milah Sari. Oke. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan ke dua kelompok tadi, boleh, ya, walaupun ini pas kelompok berikutnya, ya. Unsere ? Terima kasih. 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 Halo, silahkan yang mau bertanya ke kelompok pupuk-pupuk. Kemarin waktu pelatihan ada yang sampai selesai enggak? Waktu pelatihan ini, penulisan jurnal. Nah, ini yang pupuk-pupuk, nanti disusun datanya seperti ini. Nah, ini nimpa lidae, ada berapa? Nah, kemudian seperti ini. Familinya apa saja, genusnya apa saja, spesiesnya apa saja. Kalau jumlah terlalu banyak, enggak usah. Yang penting bisa mendeskripsikan ini. Jadi nanti kelompok suriani, nah, familinya nimpa lidae, genusnya ini, spesiesnya apa saja yang ditemukan di Jawa Barat. Enggak usah dihitung jumlah ininya. Enggak usah, misalkan ada 5, ada 10. Tadi sebetulnya datanya sudah bagus. Sudah bagus yang dari Inaturalis, cuma belum lengkap. Yang sebelahnya itu literatur review, kayaknya ya. Hasil dari artikel orang ya. Oke, jadi nanti dari Inaturalis, nanti ditambahkan, misalkan, familinya apa ya. Hippolimnas itu banyak. Ada bolina, ada misipus. Ini bapak di kebun jeruk saja, nemu dua nih. Nemu dua jenis ya. Dua spesies, bolina sama misipus. Yang paling banyak ini di Junonia. Ada yang Atlites, Hedonia, Almana, Oritia, Filidia, Lemonias. Coba nanti kalau sedang musim berbunga, ini kebetulan pas musim berbunga, perkebunan jeruk di pinggir rumah bapak, nggak terlalu jauh. Bapak observasi, ini ternyata banyak ya. Jenis-jenisnya banyak. Memang harus ditangkap sih. Papilio, ini ada Polites, Memnon, Demelius, Eurema juga banyak. Ada yang HHB, Brigita, Alita, Belanda, Sari, dan lain-lain. Jadi nanti silakan yang kelompok ini ditambahkan lagi datanya. 15 itu spesiesnya atau apa ya tadi? 15 spesies ya. Harusnya banyak ya. Ini bapak dapat berapa spesies? 41 spesies ini dari satu kebun saja. Dari dua kebun ya. Dari dua kebun ya. Kalau satu Jawa Barat kayaknya bisa lebih banyak ya. Familinya ada tujuh kupu-kupu. Nanti genusnya, banyak genusnya sih ya. Spesiesnya ya, ada berapa. Nanti tinggal ditambahkan. Kalau mau ditambahkan dari hasil literatur juga silakan ya. Di inaturalis juga kayaknya kupu-kupu itu banyak ya. Kupu-kupu itu banyak ininya ya. Nanti coba Bapak cek ya. Kupu-kupu Jawa Barat ya. Kalau terlalu banyak Jawa Barat, misalkan mau dibatasi ke Cirebon. Kalau datanya cukup ya boleh ya. Kalau datanya defisiet, kurang ya. Mungkin lebih baik ke Barat misalkan ya. Nah ini ya. Nah jadi nanti silakan ditambahkan modennya gini aja. Gak usah jumlah-jumlahnya. Kalau pakai jumlah-jumlahnya boleh. Dan nanti sebarannya. Nah kalau bisa nanti di antara kupu-kupu yang ditemukan itu ada gak yang langka? Misalkan langka dilindungi, disini kasih keterangan. Misalkan undang-undang nomor sekian ya. IUCN. Berarti ini langka berdasarkan undang-undang. Ini berdasarkan IUCN ya. Kalau tidak ada ya sudah gak apa-apa. Berarti secara umum kupu-kupunya belum termasuk yang ditemukan itu. Belum termasuk kupu-kupu yang dilindungi ya. Atau kupu-kupu yang langka. Oke Bapak izin coba share ulang di Inaturalis ya. Oke ya. Nah ini di... Udah muncul ya? Udah muncul belum? Muncul belum? Udah Pak. Nah ini. Ini terepuan aja ada 26. 19 spesies. 26 observasi. Nah 19 spesies. Nah ini baru di Cirebon. Kita coba Majalengka ya. Barangkali misalkan mau wilayah tiga aja lah supaya gak terlalu banyak gitu ya. Pupu-pupu. Wah lebih banyak orang Majalengka nih yang upload ya. Majalengka ada 112. Dengan tadi berapa? 20 berapa ya tadi ya? 16 ya spesies. Ini ada 45 spesies ya. Nah ini yang... Siapa nih? Kayaknya ini Risma. Risma kelas ini atau kelas satunya. Ini yang Bapak upload juga banyak tuh ya. Ini yang Bapak upload. Ini Wapak Awulia. Siapa ini? Masiswa kita bukan? Kayaknya masiswa mana nih? Tapi dia orang... Ini yang Bapak upload tuh banyak tuh. Ini kebanyakan Bapak yang upload tuh. Kayaknya sih ya. Ini memang kemarin riset ya Bapak upload-upload banyak ya. Nah ini Majalengka 112 ya. Coba Indramayunya ada berapa? Indramayu. Ada 14 ya. Kayaknya sampai 200. Nah nanti ada berapa spesies ya. Kuningan. Soba banyak nggak? Kuningan. Nah. Wah ini banyak juga kuningan. Wah kayaknya wilayah tiga aja nih yang Suryani ya. Supaya kalau mau Jawa Barat boleh. Tapi tadi banyak juga ya. Kalau mau wilayah tiga juga ini 110. Tadi 114. Udah 224. Kayaknya sampai 300-an ini ya. 300-an data gitu ya. Nanti spesiesnya ada berapa ya. Family-nya ada berapa. Spesiesnya ada berapa ya. Cirebon kotanya ya. Belum ya. Cirebon kota. Tadi Cirebonnya kabupaten. Cirebon kota. 26 ya. Cirebon kabupaten. 224 ditambah 26 ya. Sudah 250-an ya. Tambah Indra Mayu dan lain-lain ya. Kalaupun wilayah tiga saja sudah banyak ya. Yang Suryani ya. Kalau mau Jawa Barat juga silahkan ya. Barangkali ingin lebih banyak ya. Tapi kayaknya terlalu banyak. Nanti kita coba lihat Jawa Barat ada berapa. Jawa Barat. 4.000 ya. Ada 286 spesies. Banyak ya. Ada 4.000. Barangkali terlalu banyak nih analisis datanya. 4.000 data ya. Ribet ya. Mungkin bisa wilayah tiga aja. Online citizen science. Biodiversitas. Kupuk-kupuk. Di wilayah tiga. Apa namanya. Ciai Majak Kuning ya. Di wilayah tiga Cirebon misalkan ya. Nah nanti ada berapa spesies. Ada berapa ini. Ada berapa. Apa namanya. Kalau ini berarti hasil observasinya ada 4.000 ya. Spesiesnya ada 286 spesies. Nah nanti kayak yang tadi Bapak tampilkan. Genusnya apa ya. Familinya apa. Spesiesnya apa ya. Sukur kalau bisa dipetakkan ya. Misalkan ditemukan di Majalengka kayak tadilah. Majalengka 114 kupuk-kupuk ya. Berarti spesies apa namanya. Indipidu ya. Itu namanya individu ya. Yang ini data hasil observasi namanya individu. Kalau spesies itu. Ya spesiesnya apa nama ilmiahnya. Kalau famili keluarganya. Kalau genus bangsanya. Jadi silahkan. Barangkali mau yang Jawa Barat ada 4.000. Yang wilayah tiga tadi ada sekian ya. Nah semakin banyak sih semakin bagus. Tapi kalau 4.000 kasihan ya. Nanti gak lulus-lulus ya. Orang lain udah selesai ya. Masih nganalisis kupuk-kupuk sampai skripsi ya. Tapi nanti jadi tahu banyak spesies kupuk-kupuk ya. Bapak juga awalnya tidak tahu ya. Ada berbagai spesies kupuk-kupuk. Nama ilmiahnya juga tidak tahu. Akhirnya sekarang ada beberapa yang nyantol. Misalkan Rema hecabek. Laptosianina. Hippolymas polina. Hippolymas misipus. Kemudian ya banyak lah ya. Bapak ingat ya. Itu sambil nitik kupuk-kupuk. Jadi oh spesies ini tahu namanya ya. Oh ini tahu ya. Yang kayak gini ya. Oke ya. Bisa dipahami ya Suryani ya. Jadi nanti datanya silahkan diperbaiki lagi ya. Pembuatan laporan, laporannya kelompok saja. Tapi nanti artikelnya individu ya. Nah usahakan jangan plek dari penaporan. Dijadikan artikel. Karena pasti nanti sama semua. Bapak harapkan nanti setiap orang itu berbeda. Entah misalkan yang Suryani pengantarnya latar belakangnya seperti ini ya. Yang lain di pembahasannya menampilkannya seperti ini. Datanya sih sama. Tapi pengemasannya pasti nanti berbeda ya. Datanya sama ya. Nanti pengemasannya saja yang berbeda ya. Waktu pelatihan udah dapet belum ininya file-nya? Perasaan Bupat tuh nge-share ya. File-file yang ini. Yang ini. File-file ini. File pelatihannya. Sudah dapet? Sudah. Sudah ya. Nanti nyari-nyari jurnal, nyari apa ini di sini. Tinggal klik-klik saja ya. Pak, artikelnya berbayar. Download dengan cara ini. Ya, ini gratis ya. Pak, misalkan apa lagi ya. Cara nulis jurnalnya seperti apa? Ini Bapak sudah langsung kasih contoh ya. Jurnalnya ada di sini, di bawahnya ya. Tapi ini jangan dulu di-upload ke internet ya. Karena belum terpublish ya. Bapak sudah ini di-proceeding ya. Ini untuk di-proceeding. Tapi belum terbit procedingnya. Biasanya suka ada cek plagiasi. Barangkali nanti kalau ada yang upload, pasti pas di-cek plagiasi 100%. Karena sudah ada data yang di-uploadkan dengan judul dan lain-lain yang sama. Nah, ini gambarannya. Nanti template-nya Bapak kirim ya. Belum sempat Bapak buat ininya ya, template-nya ya. Nah, nanti inilah salah satu contohnya lah. Barangkali bisa dijadikan referensi untuk contoh ya. Nah, mungkin nanti untuk ininya, peta lokasi yang ininya kan nggak ada. Berarti dari inaturalis misalkan ya. Tadi yang awal tuh kelompok lainnya sudah bagus sebetulnya menerangkan caranya, metodenya mengambil data dari inaturalis, menganalisis dari logbook ya, dan lain-lain sudah bagus ya. Nah, kalau ini nanti misalkan lokasi penelitian, penelitian ini diperkoskan di biodiversitas kupu-kupu di Jawa Barat misalkan ya. Dengan menggunakan teknik analisis data yang diperoleh dari inaturalis misalkan dan seterusnya ya. Oke ya, tidak usah ada statistik ya, karena kita kan tidak meneliti secara langsung ya, berapa individunya, berapa ini gitu ya. Kalaupun mau, misalkan Pak ingin tahu ya. Terima kasih telah menonton!